Intro Jumpa kembali bersama Bang Pedrosi Mister Kali ini Mister akan ngasih tau caranya tips Memilih motor atau membeli motor Satria FU Injeksi Nah, apa saja poin-poinnya dan parameternya Supaya tidak tertipu atau tidak salah memilih unit motor Satria FU Oke, ikutin terus pemaparan Mister Poin-poin yang penting harus diperhatikan apa saja Menarik sekali untuk membeli Satria FU Karena ini adalah bebek 150 cc terkencang di kelasnya ya Jadi, pilihannya juga memang banyak ya Mulai tipe-tipenya dari Black Predator seperti ini Atau RC MotoGP dan lain sebagainya Sebetulnya, motor Satria Injeksi ini Yaitu hadir pertama tahun 2016 ya Masih muda Mungkin dengan sekarang terhitung bulan ini Juni 2020 berarti terhitung 4 tahun ya Yang paling tua Nah, harusnya memang usia 4 tahun memang masih bagus Tetapi karena ini segmennya motor buat anak muda Atau yang berjawa muda jarang sekali menemukan unit yang mulus Nah, ya itu ya tipsnya apa saja Yang pertama tentunya keabsahan dokumen Karena pada saat membeli kendaraan Apapun itu jenis dan mereknya Terutama BPKB dan STNK ya Sesuaikan dengan nomor rangka dan nomor mesin Nomor rangkanya ada di sebelah sini ya Dan nomor mesin ada di bawah situ ya Selanjutnya, bila nomor rangka dan nomor mesin sama Berarti selanjutnya yang paling penting pada motor itu Mesinnya Yang pertama pasti kita nyari motor mesinnya ya Jadi dipastikan sebelum bodi Yaitu mesinnya Karena kalau bodi Gampang ya Memperbaikinya Paling tinggal dicat Atau beli bodi baru Nggak terlalu jadi masalah Tapi ini mesin ya Mesin ini sektor yang paling utama pada sebuah kendaraan Jadi Perhatikan mesinnya Nah, ini tipsnya Nah, ini sudah mister coba nyalakan ya Nah Ini memang ciri khas DOHC ya Ada bunyi-bunyi ciri khas DOHC Kayak gemericik begitu Kena wajar ya Ini pada DOHC real Karena ini dua camshape ya Bukan satu pakai cabang rocker arm Seperti merk lain Nah Bunyi seperti ini Kita juga bisa lihat ya Dari suaranya Oke Kita bisa gas-gas Perhatikan juga rembasan oli Dari seal kickstarter Sama Perseneling ya Karena meskipun ini Baru berusia 4 tahun Yang paling tua Tapi tidak menutup kemungkinan Karena Banyak ini Anak muda Atau yang beri wajib muda Memakai FU Tidak bisa merawat Tahunya ngebut Ngebut Merawat Enggak Tahunya cuma pakai doang Nah, waspada ya Karena nyari FU yang mulus itu susah Bisa juga kamu Test ride ya Motornya enak apa enggak Itu wajib ya Selanjutnya apa Nah, disini mister Tentunya memilih motor Biasa itu dari tahun ya Ini mister beli Apa Beli kemarin second Tahun 2018 Bulan 8 Berarti 2 bulan lagi Ini 2 tahun ya Udah mau 2 tahun Tapi mister yang pertama Itu jujur Tidak dari tahun Tapi yang pertama dari kilometer Perhatikan juga kilometer Coba lihat Ini mister Baru 6 ribu ya Kilometernya baru 6.300 6.000 Ini kemarin mister beli 6.200 Sekarang udah 6.300 Ini mau 2 tahun ya 2 bulan lagi 2 tahun masih 6.000 Kalau mister pribadi Lebih senang dari Kilometer ya Karena Kemarin-kemarin Dapat tahun 2019 Baru 1 tahun kurang Kilometernya udah 32.000 Nah, itu mister Akhirnya skip Apalagi memang Enggak terlalu mulus sih Jadi Enggak menjamin Motor Itu tahun muda Kilometernya rendah Dan mesinnya bagus Kalau mister pribadi Dari kilometer dulu ya Itu Cek juga Kelistrikan ya Di sini Seperti starter ya Starter Nah Cek juga Lampu jauh dekat ya Terus Sein Biasa cek Lampu depan belakang Seinnya Nyala Seinnya nyala Oke Ini karena lampunya Ini aktif terus Lampu jauhnya juga Oke Kelaksanya juga Mantap ya Aman berarti Kelistrikan Nah, yang perlu diperhatikan Karena berhubung motor injeksi Yaitu Kinerja Ini Kinerja fuel pump Karena pada injeksi Lumrah ya Ketika di on Ada bunyi Fuel pump Bekerja dari SU Nah, ada kayak TIT Nah, posisinya Memang di sekitar ini Kita lihat Nah, di sekitar sini Ini SU-nya Ini pompa bahan bakarnya Di dalam Ketika kita kontakkan Nah, ini Kedengeran Ada kedengaran bunyi Berarti normal ya Terus Periksa juga Dari ini ya Nah, dari sini ya Dari ini Apakah Nah, ini indikator ya Kalau ini nyala yang kuning Berarti Ada masalah pada engine Ini gak masalah ya Berarti begini ya Sepedometer Kelistrikan aman Selanjutnya Rangka Yang pertama Lihat Kelurusan rangka ya Jadi kita bisa lihat Jadi si ban depan Dengan ban belakang Lurus apa tidak ya Itu Untuk rangka Jadi dilihat ya Di center Posisinya memang Harus standar tengah Jadi dilihat Kelurusan antara Rada depan dengan belakang Siapa tahu Nabrak Segitiganya kena Atau Sockbacker depannya kena Atau rangka armnya Yang lainnya juga kena Tidak tertutup kemungkinan Meskipun ini tahun muda ya Itu Selanjutnya Cek juga ini Sockbacker depan ya Kita rem Sambil kita juga Ngecek remnya juga Remnya bagus Koplingnya juga Jadi cek Kempukan sockbacker depan Periksa juga sealnya Dari kebocoran ya Takutnya ada bocor Oke Itu untuk mengecek rangka Ya Selanjutnya Bagian belakang Perhatikan juga Kebocoran sockbacker belakang Kita bisa cek juga Seperti ini ya Kita cek sockbacker belakang Dengan kita tekan-tekan Begini ya Atau Misalnya ajak teman Berboncengan Sambil berboncengan Kita di depan Teman di belakang Kita sambil Rasakan Suspensinya Empuk apatih Kalau Harus ada bunyi Cit, cit, cit Nah berarti itu masih sockbacker Masih bagus Battery bond sama kompresinya Masih oke Oke Udah sockbacker belakang Selanjutnya Sistem pengereman ya Sistem pengereman Apa aja Yang pertama Yang pertama tentu ketebalan kampas Ini bisa dipegang Tangan kita masukkan ke sini Bisa dilihat secara visual Terus cek juga Nah Ini meskipun muda ya Yang paling tua itu Apa Hanya 4 tahun 2016 Tepatnya Tapi banyak kasus Remnya itu sudah kurang bagus Di bagian sini Udah ada bocor sealnya ya Nah itu rem depan ya Kalau udah yakin Apa rem depan bagus Pindah ke bagian belakang Sama ya bisa dilihat Nah ini kapasnya masih ada ya Oke Sambil dicek juga rem belakangnya Berarti oke ya Selanjutnya ketebalan ban Ya ini bannya masih tebal Oke berarti ya Nah ini ban depannya juga masih oke Karena kalau botak Berarti mau gak mau Kita keluar uang Sekitar 500 ribu Depan belakang ya Kalau yang ban harga 250 ribuan Selanjutnya Radiator ya Periksa dari kebocoran Terus kisi-kisinya ini Dari apa Bekas benturan-benturan Biasanya kan Gampang pakai tangan aja Disini langsung melenyot Harus perhatikan ya Apakah masih mulus Atau tidak Perhatikan juga kebocorannya juga ya Terus meskipun Kick starter jarang digunakan Tetapi kita memang Harus cek juga ya Misalnya kita kick starternya Bagus apa enggak Nah harus cek ya Misalnya oke Kalau oke Oke Meskipun jarang sih digunakan Karena udah ada starter ya Perhatikan juga Gear belakangnya ya Nah Gear belakangnya ini Oke Gear belakangnya masih bagus ya Dan perhatikan juga rantai Karena ini Rantainya sistemnya O-ring ya Jadi memang Ini FU injeksi ini Dari sananya canggih Ya udah Dilengkapi oleh Rantai tipe Seal O-ring karet ya Merknya RK chain 428 KLO ya Lo itu O-ring ya Belakangnya oke Nah perhatikan ini sensor ini ya Untuk ini untuk Kospidometer sensor kecepatan yang lainnya Apa kospidometernya jalan Kita cek juga Kita on kan Nah ini begini ya Nah jalan Berarti kita cek RPM Limiternya di 13 ribu ya Oke jalan ya Selanjutnya ini Nah ini Nah ini Untuk ini ya Untuk Limiter Red limit Nanti biasa nyala ya Harus dites juga ya Ini speedometer dites juga Jalan apa enggak Terus indikator bensin Haha Mister belum isi bensin Perhatikan juga Kebocoran seal ya Terutama dari Pesanelang Kalau bisa buka Tutup ini rantainya Lihat seal rantainya Apakah ada bocor atau tidak Karena memang FU ini Carian mulus itu Gampang-gampang susah Karena memang Motor ini Segmentnya Anak muda Atau yang berjiwa muda Kayak mister umur 37 kan Tapi berjiwa muda Cocok itu pakai motor ini Tapi ya karena berjiwa muda ini Jadi jarang yang dapat unit yang mulus Kalaupun ada ya Meskipun tahun-tahunnya masih muda Tapi kemarin juga mister udah Tiga kali COD-an Lihat motor Enggak ada yang cocok Ini cocoknya ini Baru Rp6.000 Mau dua tahun Tapi Mau Rp6.000 Jadi cocok lah Jadi Tipsnya sih sederhana Karena ini memang relatif baru Jadi enggak terlalu banyak PR Jadi kalau misalnya Kampas depan belakang udah habis Atau bahan udah gundul Sih enggak masalah ya Atau body Oke lecet-lecet sedikit Enggak masalah Dan kita harus nyari motor Dalam kondisi Standar pabrik Biasanya kan suka ada yang ganti Pelok depan belakang Atau ganti apa gitu Pakai stiker atau apa Saran saya Hindari saja Lebih baik yang standar kayak gini Mister dapat Ini 99,9% standar Cuma spionnya aja nih Tidak standar Enggak apa-apalah Spion enggak masalah Cuma ini doang Oke mungkin itu aja tipsnya Cara membeli satria FU-FI Ala Bang Pedro Simister Mudah-mudahan bagi kalian Yang seneng Akan FU Atau berancana Meminang FU Maka Cocok bagi Agan Karena memang ini Terkencang di kelasnya Dengan teknologi yang Lumayan canggih Paling kencang juga Paling oke Tapi memang Tetap harus perhatikan Faktor-faktor Poin-poin tadi ya Sebelum meminang ini Oke Jangan lupa Sukses buat kita semua Selamat pagi Selamat siang Selamat malam Bang Pedro Simister Teknik